Ilmu pengetahuan, seorang kakek di Lambongan, Jawa Timur, rela menambal jalan rusak tanpa digaji. Aksi serupa juga pernah dilakukan seorang kakek penarik beca di Surabaya. Sutaji, pria berusia 75 tahun, asal desa telah tahwetan kecamatan Sambeng, Lambongan ini, rela mengumpulkan butiran demi butiran kerikil untuk menambal sejumlah jalan berlubang. Hampir setiap hari, Sutaji rela menambal jalan-jalan berlubang di Kabupaten Lambongan, Jawa Timur, dengan berjalan kaki serta tanpa mengharapkan upah. Aksi ini ia lakuin selama 25 tahun. Niat Sutaji sederhana dan mulia. Ia tak ingin pengendara sepeda motor terprosok dan mengalami kecelakaan akibat jalan berlubang. Aksi kakek Sutaji mendapat respon positif dari masyarakat Lambongan. Mereka berharap pemerintah setempat dapat membantu serta mendukung aksi kakek Sutaji. Ya, Alhamdulillah ada yang bisa bantu menutup sedikit-sedikit. Sebelumnya, aksi tambal jalan berlubang secara swadaya juga dilakukan seorang kakek penarik beca di Surabaya, Jawa Timur. Abdul Syukur yang berpenghasilan 15 hingga 60 ribu rupiah per hari ini, rela menambal jalan dengan bermodal palu serta batu asfal bekas. Abdul prihatin karena lubang di jalan kerap mencelakakan para pengendara yang melintas. Meski penuh risiko, Abdul mengaku senang menambah jalan raya berlubang. Ia merasa tak mampu bersedekah dengan harta, karena itu Abdul ingin bersedekah dengan tenaga atau apapun yang bisa ia lakukan. Juli Susanto melaporkan untuk NET. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.